Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di BND Rista Channel Yang selain mengeksplore perjalanan tapak-tapak leluhur Bunda juga mengeksplore tapak-tapak perjalanan kehidupan bunda di dunia nyata Sahabat bunda, video bunda kali ini Bunda akan menyajikan video tentang bagaimana cara memperbaiki regulator yang rusak Dan keuntungan memakai selang digital pada kompor gas Bagaimana video bunda selengkapnya Silahkan sahabat bunda tonton video bunda sampai selesai Regulatornya kita mengukar dulu Yang ingin tahu mendekat bule Kita mengukar dulu Yang terkesil Ini kuncinya Kita keluarkan kuncinya dulu Yang kedua ini lepasnya kan susah Ditarik susah Nah ini diromba nih Dari pinggirnya Dan juga biar mudah lepasnya Di romba, romba gini ya bu ya Kan ini masih kencang belum pernah dibuka ya Ibu sebelumnya pernah liat servis regulator belum? Belum Tapi saya mohon ilmunya disimpan di memori Jangan parler Biar mudah ini Nah kita keluarkan Ini on-on namanya ya Yang ketiga dari sini Diconkel obinnya masuk ke dalam Nah Masihnya isi berapa bu? Gak kelihatan disini Isinya? Tiga Tiga Nah Juga saya yang maju aja Masihnya Disini ya Cintang lah Cintang Satu Dua Tiga Ini mesinnya isi tiga Nah semua regulator itu mesinnya ada tiga bu Kalau regulator merek apapun Harga mahal Harga murah Sama saja Intinya ibu kalau mau beri regulator Ke toko saja Ya Gak orang gak usah yang mahal-mahal Kan mesinnya sama Ini kegunaannya pun sama Yang nomor dua ini Ibu jangan lupa Ini yang hitam ini kelihatan ya Ini adalah karet Makanya sering diputar-putar Lama-lama dia tipis Nah itu digulung tau sama siltip Ini ibarannya kayak kram Yang gak bocor Nah siltip buat kram itu loh Segini aja cukup Nah ibu cara memasukinya urutannya yang dibalik Tadi kan saya bungkan dari mana dulu Yang merah yang terkecil dulu ya Satu dua tiga Sekarang urutannya dibalik Tiga Dua Satu Posisi regulator Ini harus keadaan bersih Ya Ini lalu di api juga Nanti apinya warnanya perah Pacinya yang hitam Karena dia kotor Ya Nah cara masukinnya Posisi regulator Kan masuknya ke lubang sini ibu Posisi regulatornya harus berdiri Tidak boleh tertidur seperti ini Harus berdiri Nah ini tiga dulu masuk Kalau sudah masuk seperti ini Jari jempol ibu yang tangan kiri neken Baru dibalik Tujuannya dibalik seperti ini Biar jarum yang di tengah ini keluar bu Kelihatan ya Nah baru yang nomor dua ini Dia masuknya ke lubang sini Ya bu ya Masuk Diputar Di dorong ya Kalau sekiranya ini seberapa Ini posisi jangan ke bawah Tapi ke atas Terakhir Kunci Kelubang kecil Udah gitu aja kok Udah ya Banyak loh yang sering kumpulin karem merah Ini sering dikumpulkan buat koleksi atau cadangan Kalau cadangan cukup dua Tapi biasanya satu kantong tuh dikumpulin ya Itu namanya koleksi Jadi yang namanya karet merah ini Tidak boleh dipakai dua kali Ini selalu lagi pakai Jadi jangan dikumpulkan Jangan dipakai lagi Nah Kan kadang ribet ya bu Kan kadang ribet ya bu Kamu yang baru aja kadang ininya kan gak pas Nah solusinya gimana tuh Solusinya ibu pake ini Karet merah ya karet putih Sudah punya semuanya Belum Lupa nih ke bawah di jalan lagi Oh ini sambung kambuh Jangan ketinggalan ditabung Kalau ibu mau tukar tabung Ini dalam keadaan kosong Jadi jangan ketempel disini Untuk yang besarnya sudah punya juga belum Belum Berarti saya gak bagi gratis tapi ya Masuknya di lubang regulator Ya bu di lubang regulator Jadi kalau yang besarnya ini satu tahun Yang kecilnya pun satu tahun Kalau misalnya nih Yang merah ibu rusak atau sobek atau keras Kan kan nang suka keras ya Ibu baru diganti yang ini Tapi kalau misalnya yang ini masih bagus Ibu pakenya yang besar aja Ini bisa dipakai satu tahun Untuk bungkusnya Ibu bisa beli ke Alfa ada Di Indomaret juga ada Ini cuma contoh saja ya Ini namanya karet silsilikon Jangan silsilikon ya Silsilikon Ini isinya tiga Berarti bisa dipakai tiga tahun Untuk harganya relatif bu Biasanya paling minim Paling rendah itu tiga puluh ribu Kurang Tapi dibaliknya dia ada keterangan Ini harus beli ke Alfa atau ke Indomaret Jangan di online Karena di online itu kadang Gambarnya sama Tapi kualitas kita gak ada yang tahu Mending ke Alfa terdekat aja Ya namanya karet silsilikon Jangan sampai ketinggalan di silsilikon Bisa di apa sih caranya hemat gas Gimana Ibu sering bau gas ya Karena seringnya bau gas Ibu mikirnya gasnya mau habis Karena baunya itu kan ganteng bu Sore bau Malam tidak bau Besok pagi bau lagi Kalau yang namanya gas habis Bisa kita lihat dari sini bu Tapi kalau bau Saya mau jelasin Itu mengalir terus ke sini bu Nah arahnya ke kompor sini Coba ibu perhatikan Kompor saya disini ada lubang putih Sebelahnya lagi ada lubang lagi kecil Nah itu buat keluar gas Yang putih buat keluar api Yang sebelahnya buat keluar gas Itu bergejaran Jadi ibu Yang gasnya ibu bau itu Bukan hanya menandakan gas habis Tapi dia keluar dari sini Karena ini ibu regulatornya nangcuk terus Yang kita matikan hanya kompor Betul Nah kira-kira kalau bau gas terus menerus Apa enggak boros Yang bikin boros gas siapa Tapi yang disalahin tabungnya Isinya enggak pul Padahal tanpa disadari Kita sendiri yang boros Artinya kalau ibu pengen hemat Kompornya keadaan mati Regulator juga mati Alias dibuka Pernah enggak ibu regulatornya dibuka Ibu buka regulator ketika gasnya habis Nah sebenarnya kalau pengen hemat harus dibuka Tapi ribet Yang pertama ribet Yang kedua rusak Betul Tapi kita pengen hemat Terus caranya gimana Saya punya solusinya Ibunya hemat gas Tapi tidak perlu dibuka pasang Terus caranya gimana Ibu mau saya kasih tau solusinya Mau Pertama-tama gini ibu Kita sering lap-lap kompor Tapi bahan yang udah retak Udah bocor selang Yang diurus terus Selang Yang udah kebakar selang Bahan dari karet Yang diurus kompor terus Emang ada ais selang Ibu gak pernah lap selang Yang diurus ini terus Kenapa? Karena yang paling terlihat Jadi selang itu ada masa api Bukan cuma saya aja Yang punya masa api ibu Selang buatan manusia Jadi cara ngeceknya selang Misalnya ibu kan muka sama tahunnya Kamu pasangnya Caranya ditekuk Kalau satu tahun ditekuk seperti ini Dia langsung retak Artinya ibu harus lari ke teku selang Tapi kalau misalnya sudah 3 tahun Bahkan 4 tahun Masih lentur seperti ini Dilanjut aja dia berarti kualitasnya Bagus Tapi perlu diingat Yang namanya kualitas bagus Tidak harus mahal Tidak harus bermerik Ya Nah yang kedua ibu biasanya Nyalakan kompor susah nih Teg Teg Gitu Ibu kan seringnya pakai kompor 2 tunggu Sebelah kadang apinya kecil Yang sebelah apinya besar Sebelah vera Sebelah biru Tidak seimbang Menurut ibu itu yang bermasalah apanya Tidak bisa terjadi sama makanan yang jatuh Tidak Yang kedua Yang kedua ini juga harus dibersihkan Pakai sikat kering Karena ini udah karatan Yang sebelah sini pakai air mengalir Pakai sabun Kalau ibu jarang dilepas Dia akan mempel terus Susah lepas ya Karena sakit karatnya Nah makanya bu Cara membersihkannya harus pakai air mengalir ya bu ya Kalau misalnya kita sikat-sikat Apinya tetap kecil Warnanya juga masih merah Itu permasalahannya yang kedua disini Aliran gas Masuknya aliran gas gimana Ibu coba perhatikan selang saya kan kecil Ini sama halnya selang air Kalau selang air selangnya kecil Keluarnya air juga kecil Nah ibu masih ingat gak dulu Pas waktu dikasih pemerintah Ada kompor Selang Tabung Regulator Satu paket Nah dulu pas waktu dikasih pemerintah Kompornya satu tukul atau dua tukul Satu tukul Nah ibu Dulu kan dikasih pemerintah Belum ada tutup Masih polos gini Apinya dari pemerintah Dulu sudah masuk contoh ke masyarakat Bahwa selang kecil seperti ini Khusus dipakai untuk satu Tidak boleh dipakai untuk dua tukul Kenapa? Karena dua tukul memperkenalkan tekanan dua Sebelah buat masak air Yang sebelah buat masak sayur Dia gak kuat alirannya Makanya yang sebelah kadang kecil Yang sebelah besar Bukan karena rusak Pertama kebersihan Yang kedua aliran Udah itu saja Kenapa? Kenapa? Seperti ini ya Bu Gak apa-apa yang warna Kesukaan ibu Apapun Warnanya Tidak ibu Yang penting ciri-cirinya Tiga Tiga lapis S&I Bahannya berat Ini namanya Selang biogas Ini biogas Biogas itu yang sebelum saya sebutkan tadi Ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru Tapi kalau digital Warnanya Satu Kalau biogas Biogas itu kan warnanya banyak Dia bahannya dari karet Semua biogas Semua warna apapun Bahannya dari karet Dia gampang kapu Semakin sering dipakai Semakin kapu Tapi kalau digital Laku Gitu ya Kalau digital Bahannya dari silikon Tapi kalau biogas Dari karet Perbedaannya banyak sekali Bu Ini juga ngadung Gak sih ya Besar Nah ini untuk Dua tungkung Kenapa? Karena besar Tekanannya Tapi kalau ibu Pakai ini Di rumah Pakai untuk Dua tungkung Keluarnya besar Seperti ini Kira-kira boros Beros Nah Kenapa ibu Ibu jarang lepas regulator Karena belum pernah Ngecek aliran gas Belum pernah Dicek aliran gasnya Seperti apa Borosnya disini Makanya regulatornya Dibuka Kalau tidak dipakai Gitu ya Bau Ini kan bau keren Ini yang namanya Apa bu? Ini namanya apa tadi? Dibu 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 Berarti Keluar gak ini gasnya? Nggak Ada bau Coba ibu Dibu 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 Angka berapa yang masuk? Angka berapa? Tiga Tiga Berarti Kalau angka nol Kan gak ada gas Emang ya? Tapi kalau angka tiga? Dibu Ada Tapi keluar gak? Dibu Bau gak bunyi? Dibu Dibu Tapi kalau biogas Inilah perbedaannya Antara biogas sama digital Kalau ibu Saya masukkan ke sini Masukkan saja Masih tersimpan di dalam tabung Dia bekerjasamanya Sama on off kompor Kalau ibu dicepekan Baru ngalir Tapi kalau ibu gak dicepekan Tetap masih tersimpan Ibu masaknya 1 jam Mengalir gasnya 1 jam Ibu masak 2 jam, mengalirnya 2 jam Seperti itu ya Cara nyalakan kompor Biasanya ibu kalau matikan kompor Biasanya blub gitu Karena sering dicetek-cetek Terus nyalakan kompor yang benar Yang tepat, yang biar hemat Caranya ditekon Tangan saya mirip Biarkan ia mengalir Oh Kalau kita seringnya Tanpa jejak Nah, itu merusak regulator Merusak kontor juga Jadi apinya nyala ya bu ya Padahal tadi gak ada gasnya ya Kalau saya matikan gini Apinya gasnya kemana bu? Masuklah Nah, jadi dia kekerjasamanya sama Ong-Ong kompor Kalau ibu masak 1 jam Mengalirnya 1 jam Ibu masak 2 jam Mengalirnya 2 jam Perhatikan dari awal sampai selesai Pasti tidak takut Saya jamin Wow Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oh, maksudnya saya aja Bismillahirrahmanirrahim Jadi, disini Apa ini? Api Nyamper tadi Oh, api nyaman apa ini apinya? Apaan Allah Kan sebelum saya masukkan ke kompor tadi gak ada gas Kenapa? Pada kompor semuanya Ini belum saya matikan ya Saya masukkan lagi ke dalam kompor Kira-kira apinya nyala gak? Nyala Nyala Nggak 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 Saya kan sudah bilang dari awal Dia nyalanya kalau dicepekan Baru ngalir Kenapa dia nggak mau nyala? Ini kompornya padahal keadaan buka Ini baru ada tumpuk corak Oh, ya Kualitasnya bagus digital Tapi untuk harganya kira-kira mahal mana bu? Mahal Oh, mahal Oh, mahal Gak pengen yang gratis ibu? Iya Yang pengennya saya aja pengen gratis Nanti kan presidennya baru ya Kualitasnya lebih bagus digital Untuk harganya mahal di yoga Ini masa aktivnya ada ya Saya juga punya masa aktiv ya bu ya Ini apalagi buatan manusia ya bu Jadi selangnya nanti masa aktivnya kurang lebih ada 20 tahun Bukan seumur hidup Kalau seumur hidup Pabriknya nggak laku 20 tahun jangkanya lebih panjang Kenapa? Karena ibu nanti dibagi sama kabung ping semuanya Biar ibu-ibunya tidak protes Karena kabung pingnya tadi Boros gas Tekanannya tinggi Yang kedua kan tidak subsidi Jadi dibantu sama ini Biar tidak ada efek protes Tujuan dari dia Hemat gas dan juga keamanan ya bu ya Nah untuk selangnya nanti panjangnya 195 cm Kalau nanti ada yang tidak atau lebih palsu Jadi harus yang tentu ya bu Nah sahabat bunda Sekian saja dulu video bunda kali ini Yang menyajikan tentang bagaimana Cara memperbaiki regulator kompor gas yang rusak Dan beberapa keuntungan memakai selang digital pada kompor gas Semoga ada manfaatnya buat sahabat bunda sekalian Terima kasih telah menonton